Rusia dikabarkan belum menggunakan pesawat pengebom strategisnya untuk melakukan serangan rudal udara ke darat jarak jauh ke Ukraina selama lebih dari sebulan. Hal ini membuat para analis barat kebingungan, terutama Inggris. Sebenarnya, apa yang membuat pesawat pengebom Rusia tidak beroperasi? Apa karena tidak adanya senjata yang dibawa? Atau karena dianggap tidak perlu lagi menggunakannya untuk saat ini? Menurut Kementerian Pertahanan Inggris, armada penerbangan jarak jauh pembom berat Angkatan Udara Rusia belum melakukan serangan rudal jelajah yang diluncurkan dari udara ke Ukraina selama lebih dari sebulan. Ini merupakan salah satu jeda terpanjang dalam serangan semacam itu sejak konflik ini dimulai. Menurut Inggris, kesenjangan dalam penggunaan pesawat pembom Rusia ini karena pihak Rusia harus menunggu produksi rudal jelajah dan balistik serta amunisi lainnya. Ini berarti Inggris menganggap jika Rusia memiliki terlalu sedikit rudal yang membuat Rusia memilih menyimpannya untuk digunakan nanti. Namun, jika dilihat lebih dekat, tampaknya Rusia memang merasa lebih sedikit kegunaan serangan menggunakan pesawat pembom. Hal ini karena Ukraina akan menerima pemberitahuan sebelumnya dari pesawat peringatan dini milik Amerika dan NATO yang melakukan penerbangan 7x24 jam dari luar perbatasan Ukraina untuk mengawasi wilayah udara Rusia. Mereka akan mengawasi dengan cermat rudal Rusia dan pesawat pembomnya setelah melakukan peluncuran, sehingga Ukraina memiliki waktu untuk mengantisipasinya. Pesawat seperti RC-135 Rifle dan E-3 Sentry yang berpatroli di luar perbatasan barat Ukraina hingga Laut Baltik adalah salah satu alasan mengapa Rusia mungkin menggunakan pesawat pembom dan rudalnya dengan lebih hemat, karena pesawat misi khusus Amerika dan NATO itu akan bekerjasama dengan jaringan satelit berbasis luar angkasa yang akan melacak posisi pesawat pembom dan rudal Rusia secara akurat, sehingga Ukraina bisa menerima pemberitahuan sekitar 2 hingga 3 jam lebih awal untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan semacam itu. Rusia kelihatannya memang lebih menyukai menggunakan pesawat pembom untuk meluncurkan rudal jelajah untuk serangan presisi, meskipun Rusia memiliki cara lain untuk melakukannya. Selain dari udara, rudal jelajah juga dapat ditembakkan dari darat dan laut, tetapi Rusia memang lebih menyukai serangan yang diluncurkan dari pesawat. Memang, Ukraina dapat mencegat rudal yang diluncurkan oleh Rusia menggunakan sistem pertahanan udara. Namun, jika ini terjadi terus-menerus, maka Rusia yang akan menjadi pemenangnya. Kenapa demikian? Kita ketahui, Rusia bisa membuat rudalnya sendiri, sehingga mereka dapat mengisi kembali persediaannya dari waktu ke waktu. Tetapi ketika Ukraina terlalu banyak mengeluarkan rudal permukaan ke udara untuk pertahanan, maka Ukraina tidak bisa mengisi kembali dengan cepat karena bergantung pada pasokan Blok Barat. Parahnya, Blok Barat memiliki batasan untuk memberikan senjata ke Ukraina. Apalagi banyak senjata yang dikirim ke Ukraina diambil dari stok persediaan yang ada, sehingga akan mempengaruhi kesiapan tempur mereka. Industri pertahanan Eropa Barat juga telah mengalami kekurangan dana selama beberapa dekade, yang membuatnya tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi dengan cepat, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk mengisi kembali puluhan juta amunisi yang telah disumbangkan ke Ukraina. Sementara, fokus Amerika kini tengah pecah saat konflik di Israel terjadi. Terkait dengan penggunaan pesawat pembom Rusia yang sudah satu bulan tidak beroperasi, ada dukaan jika mereka tengah disiapkan untuk musim dingin. Kemungkinan besar pasukan dirgantara Rusia menunggu salju dan suhu rendah tiba sebelum mereka melanjutkan misi serangan jarak jauh terhadap pusat kota Ukraina dan infrastruktur penting menggunakan pesawat pembom. Tahun lalu, Rusia berhasil melakukan pukulan telak pada jaringan energi Ukraina, yang membuat jutaan warga Ukraina bertahan tanpa listrik dan pemanas di tengah musim dingin ekstrim. Dan apakah di musim dingin selanjutnya, Rusia akan melakukan tindakan serupa untuk melumpuhkan Ukraina? Militer Rusia sendiri telah meluncurkan hampir 3.000 rudal balistik dan jelajah pada tahun lalu. Sementara sejak dimulainya perang, Ukraina mengklaim telah menembak jatuh sekitar 1.500 amunisi jarak jauh Rusia atau sekitar setengahnya. Dengan musim dingin yang sudah dekat, Angkatan Udara Rusia kemungkinan akan melanjutkan misi serangan jarak jauh terhadap pusat kota di Ukraina dan infrastruktur pentingnya. Untuk menghadapi ancaman yang datang ini, Ukraina tentu membutuhkan lebih banyak sistem pertahanan udara dan amunisinya. Sementara mereka hanya bisa berharap bantuan dari negara barat.